Kuasa hukum Amar Zoni ragukan tiga saksi Iris Bella keberpihakan pada Ibel. Terima kasih telah menonton! Masih menjadi serotan publik, bahkan proses perceraian Iris dan Amar pun masih terus berlanjut meskipun sang suami tengah mendekam di ceruji besi. Sidang lanjutan perceraian antara Iris dan Amar digelar pada Kamis 4 Januari 2024. Kuasa hukum Amar Zoni John Matias meragukan tiga saksi dalam sidang tersebut. John menyebut dalam sidang lanjutan ada keterpihakan pada Iris Bella. Seperti diketahui Iris Bella menghadirkan tiga orang saksi antara lain Sin, adik dari Iris, manager, dan juga ART dari Iris dan Amar. John Matias peragukan kualitas tiga orang saksi Iris Bella tersebut. Sebab adanya keberpihakan saksi pada wanita asal Belgia tersebut. Kualitasnya saksi pasti keberpihakan ke Ibel pasti kayaknya adiknya yang saya tanya, kalau terjadi permasalahan kakak Anda membela kakak enggak? Membela ya itu kan sudah paham. Berarti apapun terhadap kakaknya pasti dia akan membela. Sementara ART dia akan bekerja di situ dari tahun 2021, kata John Matias di lansiri YouTube tersebut. Bantah konsumsi miras Seperti diketahui ART yang menjadi saksi di persidangan Iris Bella dan juga Amar Zoni mengatakan, jika sang aktor menyimpan dan mengkonsumsi miras di dalam rumah, menanggapi hal itu John Matias pun membantah kliennya mengkonsumsi miras. John menunturkan bahwa Amar Zoni mengaku tak pernah melakukan apa yang disangkakan oleh ART-nya disebutnya Amar, hanya suka meminum kopi. Untuk itu John meragukan kesaksian dari ART dan Iris Bella. Ya cek cok ini kan saksinya cuma pembantu yang kualitas saksi juga diragukan. Kemudian adiknya terang John Matias. Pertahankan rumah tangga disinggung soal proses perjeraian, Amar John Matias mengaku mendapat amarah. Amanah dari kliennya soal bersih kuku ingin mempertahankan bahtera rumah tangga yang telah diarungi bersama Iris Bella sejak 2019 lalu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!